Intro Sesampainya di venue, saya langsung mengajak Dian ke spot yang sudah saya rekomendasikan Oke jadi kurang lebih ini tempatnya Spotnya sih banyak ya, kita mau pake yang mana Cuma yang pasti kita pake di atas sini dan jangan yang di bawah Menurut lo, suka gak nih kira-kira? Suka sih mas, suasananya terlalu romantis Saya langsung suka dengan venue yang diusulkan ke ini Saya berharap dapat memberikan yang terbaik untuk Diniz Dan semuanya kembali seperti sedia kalah Ian, lo udah liat tempatnya kan? Kepikiran gak kira-kira mau bikin treatment kayak apa? Belum kepikiran sih mas Mereka pesan dulu deh Sama ini Ian, hubungan kalian tuh kan karena masalah yang kemarin jadi agak kurang ini Nah, gue pengen tanya deh, nanti kedatangan Diniz gimana? Kalau masalah kedatangan Diniz, mas Dini gak usah khawatir itu biar urusan saya Mungkin saya akan membujuk teman-teman dekatnya Diniz supaya Diniz mau untuk datang ke sini Saya seneng banget waktu Dian bilang kalau nanti kedatangan Diniz akan menjadi tanggung jawab dia Dan disitu saya bisa melihat Dian ini sangat sungguh-sungguh ingin melakukan niat baik untuk Diniz Kalau gitu aman, kedatangan Diniz, nanti treatment Gue akan kabarin lu nih Gue lagi mikirin kira-kira yang enak apa Nanti gue coba meeting sama tim Sekali lagi gue tanya sama lu, yakin? Mau ngelakuin ini? Siap, sampai ketemu di hari eksekusi Saya mempunyai niat yang tulus untuk membahagiakan Diniz Dan tentunya saya berharap Diniz mau memaafkan saya Di hari eksekusi pelamaran, semua tim sudah bersiap Tapi Dian belum terlihat di venue pelamaran Terus Dian mana sekarang? Posisinya dimana? Ke TSA monitor TSA, TSA masuk Dian udah dimana ya kak ya? Ini teman-teman udah pada flip-flare loh Dian belum keliatan Bentar, 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 bentar Diannya ya Oh ya, kabarin dengan kita ya Tim berkali-kali mencoba menghubungi Dian Tapi sama sekali gak ada respon dari Dian Setelah kami berusaha terus untuk menghubungi Dian Akhirnya Dian mengangkat telpon dari kami Halo, Halo, Mas Dian Halo, Halo, Mas Dian Mas Dian udah dimana ya? Cisarua macet Berapa lama? Kira-kira berapa lama lagi? Bisa sembunyi waktu gak? Masih kira-kira Sampai berapa kita gak? Berapa, berapa? 25, terkira apa? 20 menit ya? Bisa aja Ya udah Kalau bisa agak cepet, Mas Kalau misalkan jalananmu Udah agak lancar ya Udah, Pak, siapa? Oh yaudah, yaudah Thank you ya Apa namanya? Jangan, Pak, Pak Saking paniknya Saya lupa mengacau kafe Dan saya pun lupa Untuk mengabari tim Karena Dian belum juga sampai di venue Akhirnya kami memutuskan Untuk menentukan blocking Dan rehearse tanpa Dian Pada saat menentukan blocking Kami kesulitan mencari posisi yang pas Untuk candid tennis pada saat eksekusi pelamaran Kami sudah menyiapkan semua persiapan Tapi Dian belum juga datang Ini sebenarnya ada apa dengan Dian? Setelah kami menunggu cukup lama Akhirnya kami mendapatkan update dari tim Bahwa Dian sudah sampai di venue Ini Mas Dian udah sampai, Dian? Langsung sudah naik nanti Mendingan kita samperin dia Kan kita harus bikin kuenya itu Ayo, ayo, ayo Saya nggak enak sama tim Ketika datang telat ke venue Sorry banget, Mas Bungu saya tadi pecah, Mas Di jalan tadi macet Maaf memang, Pak, ya? Aman, tapi aman, ya? Aman, 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 aman Udah, cincin nggak ada yang tinggal? Tadi semuanya udah Siap, siap, siap Kita bikin kuenya sekarang? Iya, langsung pucing nanti, yuk Karena waktu semakin sore Saya pun langsung mengajak Dian Untuk membuat coklat boom Yang nantinya akan dijadikan media Sebagai penyimpan cincin Cincinnya mana? Oh, iya, Mas Nah, ini dia, siap Buat ditaruh di dalam coklatnya itu Ini nanti pas disiram itu Yang keluar cincinnya Oh, gitu Bisa langsung di ini, siap? Boleh Kita bikin sekarang? Ya Ini berarti selesai? Sudah Chef, thank you loh Karena saya telat Temi langsung menjelaskan alur prosesi pelamaran Jenis kita posisiin untuk di sini Dia akan ada di situ Nanti Tim ada di sini Ada di sini, ada di sini Sama ada di sini Ya Semua persiapan sudah kami selesaikan Dan kami juga mendapatkan update Kalau di sini-sini sudah berada dekat dengan venue Tapi tiba-tiba Dian ini menghilang Dan saat itu benar-benar membuat kami semua menjadi panik Ini benar-benar, bye Nah, ini pengawin tidak ada ya, teman-teman Ah, tidak ada Sudah dicari dulu Tuh, coba cari dulu nih Gue coba ngumpulin Dian dari sini Dia kemana ya? Gue ada di BNC Gue masih kebawa ya Coba-coba ya Gue juga telfon Dian Nggak enak juga waktu tim nyariin saya Salah saya juga sih, nggak pamit Waktu itu saya harus menjemput adik-adik Dinis Lu tahu kan mau ngomong apa aja Maksudnya Apa ya? Ya, bukan karena ini agak-agak renggang ya Maksudnya Tadi gue sempat bilang di bawah Apa? Ya, ungkapin aja Apa yang harus diungkapin Maksudnya jangan-jangan takut Kelamaan ngomongnya atau apa Fokus aja gitu istilahnya Keluarin aja semuanya Atau lu udah punya bayangan Udah, udah punya bayangan Udah punya bayangan Iya, Kak Desa Nolong masuk Bang, janganin sama dia Jangan hubungan Putri Ketika kami sedang menunggu kedatangan Dinis Tiba-tiba salah satu dari tim memberitahu Kalau Dinis ini sudah mulai curiga Tapi Putri bilang sama gue Kalau Dinis curiga Gara-gara ini BBM Putri Kelihatan ya? Ya, udah Telepon apa? Apa? Hampir saja saya membuat semuanya berantakan Mungkin karena saya panik Saya berinisiatif menghubungi Putri Dan Putri yang menghubungi tim Ternyata itu menjadi masalah Ya, lu gak usah menghubungin ini ya Si Putri ya Biar kita aja yang menghubungin Lu fokus aja mau ngomong apa nanti Fokusnya Aman? Aman, nak Oke, bentar lagi datang soalnya Pokoknya kodenya dari kita aja ya Sip, thank you Surprise yang pertama berhasil Kemudian kami melakukan surprise yang kedua Dan itu membuat kami semua kaget Karena tiba-tiba Dinis ini pergi Meninggalkan spot pelamaran Mas Tengi, upgrade Mas Tengi Ini calonnya turun ya Gue lagi minta tolong sama temannya Buat naik lagi